Bahwa tadinya di PO ada tiga menjadi satu, itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudara Dhani, Saudara Andi, Saudara Angika, Saudara Pegi alias Perang. Akhirnya harus diawasi oleh seluruh Indonesia. Saya sependapat dengan Mamang, ya inilah ya salah satu pejuang di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama dengan saya, Kang Mas Andi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Oke guys, jadi seperti biasa kali ini kita akan mereaksin beberapa video tentang kasus fina dan perkembangan dari kasusnya Pegi Setiawan yang dimasukkan sebagai DPO. Nah, seperti apakah video yang pertama? Langsung saja ke videonya berikut ini. Wah, yang tersebut nama Dhani dan Andi itu tidak ada. Pol dan Jabar, bahwa tadinya di PO ada tiga menjadi satu, itu adalah fiktif, nama fiktif. Saudara Dhani, Saudara Andi, Saudara Angika, Saudara Pegi alias Perang. Nah, itu dia guys tentang tiga DPO yang sampai sekarang ini sepertinya menjadi tekat yang sangat sulit untuk dipecahkan. Bahkan dari kepolisiannya sendiri juga kayaknya ikutan bingung ya. Nah, ke awalnya disebut ada tiga, kemudian setelah pagi setiawan ditangkap katanya ada dua, setelah itu ada lagi yang katanya dua itu cuma nama fiktif. Kemudian tapi pas tadi, seperti tadi di sidang peradilan, nama tiga DPO masih tetap disebut. Nah, yang benar itu sebenarnya gimana ini ya? Kita sebagai masyarakat juga pengen tahu tentang kepastian dari kasus ini guys ya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan langsung saja kita ke video yang selanjutnya. Saya sependapat dengan Mamang, ya inilah ya salah satu pejuang di Jawa Barat ketika 2009. Ya, kenapa beliau bertugas di 2009 lalu di Jawa Barat? Kapoldah kalau nggak salah ya, tapi dimutasi juga. Karena orang jujur itu banyak ini loh, apa namanya banyak musuhnya, orang bersih dari hukum istilahnya ingin membersihkan penegakan hukum dengan adil-adilnya itu ya. Banyak musuhnya, ini salah satu om Mamang Susno ya, Mamang Susno itu salah satunya. Dulu beliau bertugas di Poldah Jawa Barat 2009 lalu, kemudian beliau mengangkat yang namanya kasus pesantren, apa itu, yang kemarin lagi geger itu, nggak perlu saya sebut mungkin ya. Jadi, dimutasilah, ya kan, nah kemudian 2013 ada juga pembinihan masalah Nazaruddin Zulkarnain pada waktu itu. Nah, untuk mencari tumbal ya, orang jujur ini, ya mencari tumbal orang jujur ini masalah pembinihan anak putra Raja Wali, ya citra, yaitu Nazaruddin Zulkarnain kala itu. Ya, maka dicarikanlah beliau ini agar terjerat hukum, yaitu korupsi, jauh dari yang namanya kasus pembinihannya. Ya, satu lagi Bapak Antasari, Ashari, yang ditumbalkan beliau berdua adalah tumbal dari hukum zamannya SBY itu. Ya, jadi, beginilah, bro, kalau orang jujur itu banyak musuhnya, ya, karena analisis beliau itu tepat, sama seperti saya, ya kan. Jadi, ketika 2009 lalu, Polda udah, daerah Jawa Barat ini udah mencium karakternya, karakter Mamang Susno, ya. Mamang Susno, ya, jadi, begitulah, bro, harus bagaimana caranya agar beliau itu dimutasi dari Jawa Barat, seperti itu. Kalian belum tahu kan cerita itu kan, misalnya satu orang yang mantan baris krim, ya, dulunya. Nah, ya, jadi, inilah, contoh hukum. Kalau ada orang analisisnya tepat, dan orang ini mengangkat kejujuran itu banyak musuhnya, terutama di kalangan mafia, kalangan narkocek, ya, kalangan judai, ya, jadi begitu, bro. Ya, judai ya gimana nggak marah, orang dibiarkan sama ininya kok, sama oknum itu. Ya kan, ini salah satu orang korban dari pimpinian yang namanya, tumbal, ya, tumbal dari pimpinian putra Raja Wali Citra, yaitu Nazaruddin Zulkarnain. Ya, jadi asal tahu kalian, 2013 lalu, selesai nggak itu? Ya, seperti itulah contohnya. Contoh yang namanya kasus pina ini, cari tumbal sana-sini, sini-sini muter, Raja sana-sini, ya. Siapa yang mirip, tangkap. Siapa yang mirip, tangkap. Seperti itu, ya kan. Dulu, Antasari yang kasihan, ya. Sampai pendamping orangnya Gol, Golup itu, ya, dibilang itu simpanannya. Kan, Novi, kalau nggak salah, siapa itu namanya. Nah, itu, jadi seperti itulah, bro. Ya, jadi, tentang kasus-kasus hukum, kalau putri itu masih, masih di mana dulu, masih dugem. Saya itu udah, apa namanya, mengangkat kasus-kasus ini, tentang putra Raja Wali Citra ini. Ya kan, tapi belum spiral sekarang. Ya kan, masih minimnya dulu TikTok. Ya kan, Twitter. Nah, itu ya, kita bermain di Twitter. Bermain di yang namanya Instagram dulu, ya. Instagram itu aja udah 2000, berapa? 2014 ke sini, ya. 2015 ke sini. 2014, baru marah. Nah, jadi, 2016 itu mulai ada TikTok. Ya kan, mulai ada TikTok. Di akhir 2016 itu. Jadi, itulah, bro. Ini salah satu contoh, ya, beliau korban dari kasus yang namanya Nazaruddin Zulkarnain. Putra Raja Wali Citra, kalau itu, ya. Tapi, sudah dimaafkan sih sama beliau. Tapi, beliau tetap semangat, ya, untuk menegakkan. Selalu dipanggil dan diundang. Analisis beliau juga sama seperti saya. Ya kan, sama kan? Tidak jauh, kan? Bedanya sama saya, walaupun saya tidak ada kapasitas, kata putri. Ya, nah, ini salah satu, ya, salahnya tidak, apa ya, tidak ada unsur ini mengaju ke perpolitikan, ya. Jadi, ini salah satunya, orang-orang jujur itu korban dari timbinihan juga, ya. Ini salah satu, ya, Mamang Susunodwaji, ya. Wong, Wong Pelembang. Jadi, ada pun yang saat ini kasus pinah, yang membuat geger ini, ya, salah satunya kita, ya, berbicara speak up itu, ya, kenapa? Karena kita tahu ini permainan, ya, permainan. Ya, dari awal, dari sinilah, dari kasus yang namanya cicak lawan buaya, ya, cicak lawan buaya dulu. Ya, kalau kalian mau tahu, kenapa beratnya hukum di Indonesia manipulasinya ini masih banyak, ya. Turun ke zamannya, era kepemerintah Bapak Jokowi malah tambah parah. Seperti itu, kan? Jadi, enggak usah marah kalian kalau singgung-singgung, saya singgung, ya, di kepemerintah Bapak Jokowi, banyak undang-undang yang segera dirubah, banyak undang-undang pasal-pasal yang dirubah, mendadak, ya, kemudian ini. Enggak usah tersinggung kalian, itu memang kenyataan, bro. Ya, ini salah satu, apa namanya, salah satu, dulu saya juga belain loh kok, apa-apa yang disalahkan Jokowi, kan. Nah, tentang, kata ajeng CIO16 waktu itu, tentang orang korupsi itu selalu dikasih remisi, 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 selalu didiskon, katanya, kan. Saya jawab, yang mendilet undang-undang tahun 2012 tentang pencekatan masalah korupter, korupsi itu bosnya sendiri, SBY. Itu kan, jadi, harus kalian bagi yang paham saya, ya, katanya, baru muncul, itu ya, harus menyimak kembali. Jadi, konten saya juga masih banyak kok berkeliharan di akun-akun terbenet, itu masuk ke yang namanya snake video, ya, secara otomatis. Jadi, ada juga orang yang membajak akun saya pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu, ya, orang jujur itu banyak musuhnya, salah satu contoh Mamang Susnodwaji ini, yaitu korban pimpinian juga, tumbal dari pimpinian Nazaruddin Zulkarnain kala itu. Ya, jadi, ada orang kayaknya mendidih banget gitu loh, dengan ucapan saya itu, ya, saya padanya orangnya, ya, kalau kata saya, ah, ah, makanya jangan sekali-kali kamu menyinggol saya. Dalam kasus Pina ini, saya membuka ingin keadilan, ya kan, ingin keadilan. Jadi, untuk orang yang saya sayangi, saya butuh keadilan juga, ya. Saya sayang dengan rakyat Indonesia, karena ketidakadilan, hukum, yang banyak dimanipulasi, ya. Kita ngelebihi zaman Orba dulu, kalau zaman Orba dulu bedanya ada yang orang melaporkan, yang melaporkan itulah yang dipenjara. Sama-sama seperti sekarang, ya kan, sama yang sekarang, beda-beda kostum aja, ya kan. Nah, jadi inilah, bro, ya, siapa yang tahu dengan Mamang Susnodwaji, ya ini orangnya, yang mantan baris krim. Dulu, saya ingat kembali, beliau ditugaskan di Polda, Jawa Barat, tahun 2009, tapi dimutasi. Entah apa penyebabnya. Nah, kalau nggak salah, saya dulu, ya, dia, beliau itu menyusuti, mengusuti tentang aliran sesat masalah LDI, ya. Masalah LDI, ya, di pesantren Al-Titik-Titik Tun, ya, itu dulu. Nah, maka dimutasi lah, beliau. Jadi, makanya saya tuh tahu, tahu semua. Jadi, nggak perlu saya pakai catatan seperti pengacara. Ya, begini, begini, harus dicatat, biar ntar kalau ingat, orang membahas ini baru dibuka, dibaca lagi. Di tengkorak kepala saya inilah saya yang nyimpan peristiwa-peristiwa. Ya, jadi begitu. Seumur hidup saya nggak bakal lupa. Ya, jadi, di sini saya nyimpannya. Nggak perlu pakai buku sekian jilid, sekian jilid itu. Ya, jadi tahu. Makanya ini salah satu Mamang Susnodwaji korban dari masalah kasus Nazarudin Zulkarnaya. Ya, itu. Semangat terus, Mang. Kita, apa namanya, butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak hanya Fina saja. Jadi, khusus. Nah, itu dia, guys. Tentang apa yang disampaikan oleh Bu Widya. Jadi, Bu Widya itu sangat sependapat dengan Bapak Susno, ya. Dalam video tersebut, Bapak Susno menyatakan bahwa kita seluruh rakyat Indonesia harus ikut mengawasi hakim yang menangani sidang peradilan baik istiawan. Dan juga beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Bu Widya tentang kasus ini. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah juga sependapat? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan dari saya, Kang Mas Andi, apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.